Nah kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang bisa menjawab semua isu. Perlu dipikirkan agar MKMK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan sembuhanku tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Terima kasih Anda masih menyaksikan political show Gibran, pertaruhan nasi Paman Gibran di putusan Majelis Kehormatan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio, saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada pakar hukum Tata Negara sekaligus podcaster Handar akhirnya balik lagi di studio. Selamat malam Bang Refli Harun, tepuk tangan dulu dong Bang Refli. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ada salah satu pelapor dari 21 pelapor yang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selamat malam Bang Ferry Harun. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habib Borokman. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Iya, malam Mbak Nana. Oke, dan bergabung juga melalui sambungan virtual ada mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Idewa Gede Palguna. Selamat malam, Pak Palguna. Terima kasih sudah bergabung malam sekali di Bali. Tapi Anda masih mau bergabung, terima kasih. Sebelum saya masuk ke dalam dialog, saya mau putarkan dulu ya pernyataan dari Ketua MKMK. Soal sebetulnya ini kasus yang gampang dan sudah bisa dibuka ataupun dibuktikan, kita dengarkan bersama-sama. Kok informasi rahasia sudah pada tahu semua, itu berarti ini membuktikan ada masalah. Independensi para hakim yang bersebilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah, cuma yang paling banyak masalah, ya itu yang paling banyak dilaporkan. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua MKMK, Prof. Jimli Asidiki. Saya mau ke pelapor dulu ke Bang Ferry. Oke, enggak, nanti dulu, sebentar. Enggak, sebentar dong, kan moderatornya saya. Sebentar, saya ke pelapor dulu. Pelapor ini kan ada 21 pelapor. Oke, ini Bang Habib kayaknya semangat banget nih Ketua MKMK, tadi Prof. Jimli Asidiki mengatakan bahwa semua hakim ini bermasalah di putusan perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres. Bahwa pelapor ini mayoritas meminta agar Pak Anwar Usman, Ketua MK ini dicopot dan putusan perkara 90 ini dibatalkan. Jelang besok putusan, pelapor melihat ada peluang enggak bahwa tuntutan itu, permintaan itu akan dikabulkan? Terutama soal pencopotan Ketua MK dan pembatalan perkara. Ya, dari apa yang kita laporkan kan, kita fokus kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab begini, pelapor ini kan dari sebuah asosiasi pengajar ya, namanya Constitutional and Administrative Law Society, KALS gitu ya. Yang dulunya adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Karena APHTN itu anggotanya sudah hakim konstitusi semua, mungkin tidak. Oh, ini pecahannya nih? Pecahan, sudah tidak berani melaporkan anggota sendiri, kita melaporkan karena mempertimbangkan, harus menegakkan apa yang kita sebut standar etik dalam praktik ketatanegaraan. Nah, bagi kita terang beneran sih sebenarnya untuk standar etiknya sudah terlihat terang sekali. Jadi terang dari cahaya. Wong itu pamannya yang bermanfaat terhadap putusan ini adalah satu-satunya keponakannya yang bernama Gibran. Tidak ada orang lain. Meskipun sifat putusan itu erga omnes, nuansa konflik kepentingan keluarganya terasa sekali. Kita laporkan dan mohon diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tujuan awalnya kalau kita lihat ya dampak konstitusionalnya sangat besar ya. Tingkat kepercayaan orang terhadap mahkamah mampu mengadili berbagai perkara konstitusional sekarang dipertanyakan. Tapi kan tadi Prof. Jimny bilang 9 hakim MK semuanya bermasalah, bukan satu doang. Kalau bermasalah tidak ada persoalan sepanjang MK-MK akan periksa itu apakah sanksinya ringan, sedang atau berat. Yang kita lihat adalah dampak besarnya disebabkan oleh siapa. Siapa poin pentingnya, trigger-nya yang menjadi pokok persoalannya. Bagi kita ya ketua mahkamah konstitusi dengan problematika substansial yang ada. Jadi dia yang harus menanggung ini ya, yang sanksinya paling berat harusnya ketua MK. Pak Anwar Usman? Ya, dan kita berharap memang sanksinya pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, berharapnya adalah PT DH pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ketua MK. Tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ketua MK Pak Anwar Usman. Tapi berharap juga gak pelapor bahwa ada pembatalan terhadap putusan perkan nomor 90? Ya, tapi kan tidak bisa mutatis-mutatis serta merta ya. Kita sadar betul menegakkan konstitusi itu tidak bisa sesuka hati ya, harus ada proses. Nah harapan kita memang putusan MK-MK yang kemudian membongkar pelanggaran etik itu dijadikan alasan berbeda untuk mengajukan permohonan dengan objek yang sama. Yaitu pasal 169 huruf Q undang-undang pemilu. Nah itu biasa di MK sudah pernah terjadi berkali-kali ya, soal KPK yang diundi berkali-kali dan ditafsir berbeda soal sistem pemilu, pilkada, dan lain-lain. Oke, saya mau ke Prof. Pak Refli. Ini kan dikatakan bahwa harapannya Bang Ferry bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ketua MK Pak Anwar Usman gitu ya. Bahwa nanti harapannya akan ada permohonan baru yang diajukan ke MK tentang pasal 169 huruf Q tentang undang-undang pemilu. Tapi apakah kemudian bisa ya celahnya pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ketua MK? Tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ketua MK? Iya, jadi gini, saya kan harus lihat dulu jejak digital saya ya. Ini pada tanggal 22 Maret 2022 alias satu setengah tahun yang lalu, saya mengatakan Refli Harun sebut kalau Anwar Usman beretika harusnya mundur dari ketua MK. Ketika dia mau menikahi adik Presiden Jokowi. Jadi saya hanya ingin mengatakan itu agar jangan dinilai bahwa pendapat ini baru hari ini saja. Jadi ada dua soal. Pertama dia ada yang namanya conflict of interest yang permanen. Karena dia adalah ipar Presiden dan Presiden itu pihak di dalam MK terutama dalam pengujian undang-undang. Dan bisa juga dalam nanti waktu sengketa pemilu ya. Bisa saja menyangkut PSI, bisa saja menyangkut calon yang di-endorse oleh Presiden. Nah yang kedua adalah kasus yang spesifik ini. Jadi dua hal ini menurut saya ya memang hal yang paling layak bagi putusan Mahkamah Kehormatan adalah memberhentikan Anwar Usman. Dan saya tidak terlalu peduli apakah dengan hormat atau dengan tidak hormat. Karena bagi saya yang kita harus tegakkan itu adalah kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menghindari adalanya conflict of interest permanen tersebut. Karena hal seperti ini akan dipertanyakan lagi besok-besok. Setiap ada putusan yang terkait dengan kepentingan istana. Misalnya omnibus law, presidential threshold dan lain sebagainya. Tentu yang menarik adalah bagaimana kaitannya dengan putusan yang eksis ini. Dimana hakim kita tahu bahwa putusan MK adalah final and binding. Final dan mengikat. Ya, final dan mengikat. Kalau kita ingat dulu, Prob Jim Lee itu pernah menjadi ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP. Yang disidangkan itu adalah pengaduan terhadap KPU Jawa Timur. Pada waktu itu KPU Jawa Timur mencorat Hovifa Indar Parawanza. Semua orang tahu bahwa DKPP tidak punya kewenangan untuk mengaktifkan kembali. Bukan. DKPP mengaktifkan kembali atau memerintahkan agar itu ditetapkan kembali Hovifa. Tapi ternyata Prob Jim Lee membuat sebuah terobosan yang membuat kita terperangah. Yaitu dia dalam putusannya tidak langsung menetapkan Hovifa. Karena dia tahu itu bukan kewenangan dia. Tapi putusan DKPP menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik. Dan sanksinya adalah agar memerintahkan KPU menetapkan kembali Hovifa. Kalau tidak ditetapkan kembali maka anggota KPU itu diberhentikan. Daripada diberhentikan dia ikutin. Saya membayangkan ini yang maksimal ya. Yang paling maksimal adalah memberhentikan Anwar Usman dengan alasan yang sudah saya sebutkan satu setengah tahun yang lalu. Kemudian diperintahkan karena ini terdapat konflik of interest. Dan putusan kemudian dinyatakan tidak sah. Sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dimintakan oleh Deni Indrayana. Karena dinyatakan tidak sah putusan maka diperiksa kembali oleh hakim yang berbeda. Jadi diulang lagi ya pemeriksaannya. Hakim yang berbeda itu adalah hakim minus Anwar Usman. Seandainya yang diberhentikan cuma Anwar Usman. Kalau yang diberhentikan itu di luar Anwar Usman ada juga perlu dipastikan apakah minimal tujuh itu tetap tercapai. Karena tujuh minimal. Karena itu menurut saya kita berharap maksimalnya itu tapi minimalnya Anwar Usman diberhentikan. Tapi kalau di luar itu saya menganggap bahwa wah ini MK-MK gak ada apa-apanya. Karena ini adalah sebuah hal yang menurut saya pintu masuk untuk menegakkan kembali marwah MK yang menjadi bulan-bulanan dalam satu tahun terakhir ini. Setelah Anwar Usman menjadi. Jadi Anda melihat bahwa Prof. Jimli bisa melakukan terobosan dalam putusan besok ya? Ya saya tahu betul Prof. Jimli karena pernah bekerja dengannya. Orangnya sangat kreatif tapi tentu ada pertanyaan yang juga kita... Kan meskipun ada kaitan politis putranya masuk ke partai Mbak Habib. Itu juga menjadi pertanyaan publik. Apakah Prof. Jimli yang suka membuat terobosan ini akan tetap kritis, genuine untuk melakukan terobosan ketika orang mempertanyakan independensinya. Baik, baik. Silahkan Mbak Habib menanggapi. Ya, yang pertama jelas apa diatur di konstitusi kita 24C. Mahkamah konstitusi memeriksa sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final. Lalu kita juga mendapati fakta di konstitusi kita kekuasaan kehakiman itu ada di MA dan MK. Jadi gak bisa dibandingkan dengan praktek ketika di KPP mengadiri dugaan etik KPU yang jelas-jelas eksekutif. Bagian rumpun eksekutif. Bukan kekuasaan peradilan. Kekuasaan peradilan itu judikatif itu sangat sakral independensinya. Kalau Anda ikuti semua pengaturan tentang kode etik terkait peradilan. Dan independensi itu ditempatkan di bab yang pertama. Di bagian yang pertama. Kenapa? Betapa sistem kita, sistem yang kita ambil dan lalu kita terapkan memang sangat menghormati pemisahan kekuasaan judikatif, eksekutif, dan legislatif. Dan kita sangat menempatkan judikatif di posisi yang paling terhormat. Jangan dipotong. Yang paling terhormat karena pertanggung jawabannya ke Tuhan yang Maha Esa. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah lalu ya, saya barusan ini di TV sebelah dengan Pak Prof. Denny Indrayana. Kita berdebat soal ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang menurut saya dengan amat terang itu tidak mengatur hakim konstitusi. Karena kalau kita merujuk ke pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada pengaturan yang berbeda antara hakim, yaitu 1 angka 5 ya. Hakim adalah hakim agung dan hakim yang berada di bawahnya. 1 angka 7, hakim konstitusi adalah, jadi pokoknya hakim konstitusi. Jadi tidak mengatur di dalam kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang itu, kalau Anda pakai yang namanya search engine saja, pengaturan soal hakim dan hakim konstitusi itu selalu berbeda. Ada sistematiknya berbeda dan kalimat per kalimatnya berbeda. Sehingga sangat jelas dipahami ketika pasal 17 mengatakan hakim harus mengundurkan diri ketika ada konflik kepentingan, itu reversenya itu ke 1 angka 5. Yaitu adalah hakim di mahkamah agung dan hakim-hakim di bawahnya. Sehingga itu hampa peluru yang ditembakkan seolah-olah Deni Indrayana. Kosong, tadi dia pun tidak bisa jawab ya. Sehingga lalu ya, runtutannya. Kenapa bisa begitu? Kenapa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sistematikanya dibagi? Di bab 3, bagian 2, dan bagian 3 itu hakim di mahkamah agung dan di bawahnya, dan di bagian 3 berikutnya hakim konstitusi. Kenapa? Karena ada perbedaan substansi, terutama soal objek yang diadili. Nah, kalau hakim di pengadilan yang diadili adalah fakta, yang diadili adalah konflik perebutan hak di antara masyarakat. Tetapi kalau hakim konstitusi, yang diadili itu norma peraturan perundang-undangan. Erga omnis, betul kata Pak Ferry. Sehingga kalau kita bicara norma, itu berlaku bagi semua orang. Kita ingat ya, hakim konstitusi saldi isra, ya kan, mengadili sendiri perkara, ya, dalam uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2020, pasal 87, yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena dia dapat tambahan 5 tahun masa jabatan, dan belum 55 tahun, tetapi langsung dianggap sah menjadi hakim konstitusi. Di itu, tidak ada kawan-kawan ini yang mempersoalkan, ya, apa namanya, konflik of interest saldi isra. Lalu, ya, hampir semua edisi hakim konstitusi pernah mengadili perkara kewenangan mahkamah konstitusi itu sendiri. Cek, 2013, Habibu Rohman, praktisi hukum, mengajukan uji materi perpu soal MK, di mana isunya waktu itulah MK, ya, merasa risih kalau diawasi oleh KY. Ya, kan, itu diadili, mungkin ingat saya ada Prof. Harif Hidayat juga, waktu itu sudah ada, di 2013 Oktober, kalau nggak salah. Dia maksudnya pertengahan. Tidak ada yang mempersoalkan, ya, konflik kepentingannya Prof. Harif Hidayat, karena ini kita bicara soal umum, erga omnes lah, itu erga omnes, gitu loh. Nah, itu menurut saya yang membuat saya yakin, ya, Prof. Jim Lee akan membuat keputusan yang sangat-sangat bijaksana, yaitu tidak menyatakan Anwar Usman bersalah, ya, apalagi yang tidak mungkin adalah membuat putusan pengadilan ulangan terhadap, apa namanya, perkara yang pernah MK putus. Perkara nomor, apa, 90, nggak akan mungkin. Saya paham. Tapi jangan diperkompli. Mentang-mentang anaknya Prof. Jim Lee, namanya Robby, itu Kadir Gerindra, jadi katanya percaya dengan kredibilitasnya. Apakah dia harus menyatakan Anwar Usman bersalah, gara-gara Jim Lee, apa namanya, Robby, Kadir Gerindra. Inilah cara berpikir, menyudutkan, dan menyesatkan, gitu loh. Jadi jangan, apa namanya, kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Jadi justru kita, ya, dengan cara berpikir kita, jangan menyudutkan orang, gitu loh. Kurang lebih begitu. Oke, Bang Raffi, bahwa ini peluru-peluru kosong, karena ternyata hakim-hakim MK pernah mengurusi ataupun menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan dirinya. Seperti yang tadi, perpanjang masa jabatan hakim MK. Jadi kalau lihat statement saya dulu-dulu, ya, dan juga terbaru ini, saya mengatakan yang harus diberhentikan sembilan hakim konstitusi. Oke. Coba bayangkan, saya mengatakan tidak hanya Anwar Usman, saya mengatakan minimal Anwar Usman yang diberhentikan, karena dia jelas sekali, konflik of interest-nya. Tapi kalau mau maruah MK ini bagus, sembilan-sembilannya harus diberhentikan. Karena saya pakai standar misalnya presidential threshold. Sudah jelas, ini parasit demokrasi. Tapi dipertahankan mati-matian oleh MK. Dan hanya dua hakim yang kemudian menolaknya, yaitu Saldi Isra dan Soeharto Yo. Saya mengatakan, misalnya, saya tidak pernah berkeberatan, misalnya Arief Hidayah punya konflik of interest juga. Tidak berkeberatan Wahiduddin juga sebenarnya punya konflik of interest. Sekarang dia lebih berani karena mau pensiun. Dulu dia juga pro mempertahankan presidential threshold. Karena itulah saya mengatakan bahwa minimal MK memberhentikan Anwar Usman, maksimal sembilan hakim konstitusi. Nah itu baru keren. Lalu kalau mau ditambah lagi, memerintahkan untuk diadakannya pemeriksaan ulang terhadap kasus tersebut. Kalau tidak diperiksa ulang, maka bisa saja diputuskan kembali oleh rapat permusyawaratan hakim. Dan kita tahu posisinya 44 kan. Nah dari 44 tersebut, ketua sidangnya wakil ketua MK. Maka kemudian permohonan akan ditolak. Tapi sekali lagi, itu kan dalam kerangka analisis kita. Makanya saya mengatakan ada gradasi maksimal minimal. Nah kalau di luar itu, menurut saya putusan itu sudah di luar ekspektasi publik. Kan begitu. Publik yang mana dulu? Oke. Jangan dipotong lho. Saya kan kamu ngomong kan nggak dipotong. Jangan dipotong dulu. Nah iyalah. Kan saya kan nggak pernah potong. Nah publik yang mana? Paling tidak tadi kan. Hasil survei tadi misalnya kan. Tidak ada survei pembanding kan tadi kan. Nah kalau ada survei pembanding oke. Nah karena itu menurut saya, kita harus melihat ini dalam kerangka yang gradasi tadi. Nah sebagai pengamat kan kita tidak bisa mengatakan putusannya pasti satu. Iya kan? Makanya saya katakan putusannya bergradasi. Gradasi pertama yang paling minimal berhentikan Anwar Usman. Gradasi maksimal berhentikan sembilan hakim konstitusi. Yang lebih maksimal lagi tinjau ulang keputusan melalui perintah untuk sidang ulang. Baik, baik. Oke, soal putusan ternyata ketua MKMK Prof Jimli mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan ada sanksi di luar etnik. Ini apakah maksudnya putusan terobosan ataupun putusan progresif yang tadi dimaksud oleh Pak Bang Refli? Kita dengarkan pernyataan dari Prof Jimli. Wah itu masuk akal. Ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan. Gitu lho. Dengan merujuk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. 17 yang ayat 7-nya. Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor. Nah itu bisa berubah itu putusan. Gitu lho. Kalau itu terjadi, tapi pencapresan sudah selesai, itu nggak bisa lagi mengubahnya. Maka yang pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tahun 8. Kami yang runding, masuk akal itu. Itu tadi pernyataan dari Ketua MKMK Prof Jimli Asidiki. Saya mau tanya ke Pak Palguna dulu ya. Pak Palguna, apakah kemudian MKMK bisa mengeluarkan putusan di luar sanksi etik begitu ya? Mungkin putusan progresif seperti yang diharapkan tadi membatalkan putusan perkara nomor 90 dan kemudian memeriksa ulang begitu dengan hakim konstitusi yang ada, Pak Palguna? Aku ingat kamu udah tiga kali nanya yang gini sama saya ya. Iya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Jawaban saya sama. Pasan 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Suka atau tidak itulah hukum tata negara yang berlaku dalam hukum positif kita sekarang. Gitu kan? Sebagai negative legislator itu putusannya. Oke. Eh, Mahkamah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi urusannya adalah lusun etik. Bahwa nanti sanksinya bisa berhubungan dengan itu, mungkin. Seperti katakan Ferry tadi. Dan itu juga pendapat saya. Yaitu paling tidak ini mungkin bisa jadi bukti atau alasan konstitusional baru. Oke. Sebagai bagian dari penalaran untuk menyatakan alasan konstitusional baru untuk mengajukan permohonan terhadap norma yang, bukan norma yang sama sebenarnya, norma pasal 14, 169, yang telah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Itu bisa diajukan permohonan yang sama. Kalau kita mau ikuti tertibukumnya ya. Ya. Tapi kalau ujung-ujung tiba-tiba ikut mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, bukan begitu. Saya kira caranya, gitu loh. Oke. Kalau menurut saya, seprogresif-progresifnya, itu adalah cara yang keliru kalau menurut saya. Nah, jadi dalam pandangan saya, saya tahu pandangan saya akan dianggap konservatif dalam soal ini. Tidak masalah. Tapi saya mempunyai ketulusan untuk menjaga tertibuk konstitusi itu, jangan dia tunduk pada tekanan publik, dan jangan juga tunduk pada popularitas. Itu prinsip saya dari dulu, sama. Nah ini, dan inilah sekarang yang menjadi pertaruhan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seperti juga pertaruhan Mahkamah Konstitusi. Yang sekarang bebannya diambil alih oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang sekarang kita lihat. Saya tidak mengetahui kan sebagian memang diperiksa terbuka, sebagian tertutup. Tapi saya yakin, kalau Profesor Jimli sudah menyampaikan bahwa hari Selasa atau besok itu sudah akan diucapkan putusannya, berarti beliau dan dua anggota yang lain sudah mempunyai keyakinan dan fakta-fakta atau data-data yang lengkap tentang putusannya yang akan diambil dan dengan pertimbangan yang komprehensif. Itu pandangan subjektif saya yang bertolak dari pengalaman objektif saya bersama Prof. Jimli, baik sebagai kolega maupun sebagai mantan promotor saya di Universitas Indonesia. Begitu, Nana. Jadi, menurut Pak Palguna, Prof. Jimli betul-betul tidak akan tunduk pada intervensi politik manapun ya atas putusan ini ya, kalau Anda lihat. Kalau berdasarkan pengalaman objektif saya, pandangan subjeksi saya mengatakan beliau tidak akan terpengaruh. Kecuali kalau sekarang berubah, kan manusia kan selalu berubah, Power Rangers saja berubah-ubah teruskan gitu ya. Oke, tapi kalau dilihat komposisinya oke, taruhlah Anda percaya bahwa Prof. Jimli bisa begitu ya keluar dari intervensi politik. Tapi bagaimana dengan komposisi dua lainnya, Prof. Bintan dan juga Pak Wahidudin? Kalau Pak Wahidudin, kalau Prof. Bintan dan Prof. Bintan saya masih anul ya, Pak Wahidudin juga ya, artinya begini. Kan rasanya nggak mungkin akan ada pendapat disenting gitu dalam majelis kehormatan ya. Karena kan dia fakta yang sama. Berbeda halnya dengan ini, berbeda halnya dengan pengujian norma oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa itu bisa terjadi disenting opinion? Mungkin karena ada mungkin masabnya berbeda, ada cara penafsiran konstitusi yang dianut berbeda dan macam-macam. Tapi kalau yang ini kan tidak, kan acuannya jelas. Ada sapta karsa utama, bukti-bukti yang diajukan yang diperiksa juga sama. Hal-hal yang keterangan yang diterima juga sama diperiksa oleh ketiganya. Jadi menurut saya tipis kemungkinannya akan terjadi disenting opinion di antara tiga itu. Katakanlah yang dari dulu selalu dikritik termasuk Ferry juga kan, anggota aktif dari Hakim Konstitusi itu. Tetapi dulu saya menyarankan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen itu untuk biarlah yang minimal dulu gitu kan. Jadi saya tidak pesimis gitu ya, tidak pesimis dengan hal ini. Tapi ya sekali lagi kan kita tidak bisa juga menduga dari awal kan. Oke, ini kita memprediksi nih jilang besok nih Pak Palguna. Ya, ramalan cuacanya enggak tahu apa cukup memadai pendak gitu kan. Ya, saya mau ke Pak Masinton dulu. Pak Masinton, Anda melihat bahwa memang ada masalah ya dalam proses soal putusan perkara nomor 90 ini ya. Sehingga kemudian menjadi perdebatan dan banyak yang dilaporkan. Dan besok sudah ada putusan terhadap ketua Hakim MK dan juga delapan Hakim MK yang lain. Bahwa memang prosesnya itu memang bermasalah ya? Ya, kan jelas itu ya. Ada tiga itu saya lihat. Hakim MK sendiri yang ikut dalam RPH itu. Baik itu Prop Saldi, Prop Arief menyatakan ada permasalahan yang sangat serius. Jadi ada proses yang dipaksakan? Kemudian ahli hukum tata negara menyatakan ada cacat hukum serius. Dan berpotensi adanya dugaan penyelundupan hukum. Itu bahkan Prop Yusri gamblang menyampaikan. Kalau menurut PDI Perjuangan? Nah terus kemudian kita bicara Hakimnya dulu tadi kan. Kemudian Majelis Kehormatan. Ya, Prop Jimli menyatakan ada permasalahan serius. Jadi tiga pandang ini menyampaikan ada persoalan yang sangat serius. Itulah kemudian bagi saya ya kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan serius ini. Apalagi ini terjadi di tubuh institusi mahkamah konstitusi. Dia adalah benteng terakhir tuh untuk menjaga konstitusi kita. Nah, bagi saya kenapa saya mengusulkan angket itu adalah agar persoalan yang sangat serius ini. Oke tahan dulu nih soal angket. Kita gak bicara angket. Nanti kita segmen berikutnya bicara angket. Ini soal prosesnya dulu nih di MKMK. Nanti saya masuk ke angket setelah ini. Ya oke. Nah maka ini persoalan serius ini kan harus bisa diselesaikan nih. Oke. Nah, kita berharap semua majelis kehormatan MK ini bisa memutuskan, memberikan satu putusan berdasarkan teman-teman. Nah, saya rasa clue-cluenya kan sudah disampaikan untuk ke publik ya. Sebagai bentuk keterbukaan informasi tadi yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Bagaimana prosesnya, bagaimana prosedur di dalamnya, ada temuan-temuan yang mereka dapatkan. Terus kemudian bahkan sembilan hakim konstitusi itu juga berpotensi bermasalah gitu. Nah, artinya kan ini ada permasalahan yang sangat serius tadi itu. Nah, kita berharap, kita mendukung sepenuhnya ya. Majelis kehormatan mahkamah konstitusi itu bisa memberikan satu putusan yang memang benar-benar. Apa yang diharapkan oleh PDIP apa putusannya MKMK? Ya kita serahkan ke MKMK. Ya masa gak ada harapan ya? Nah, kita berharap ya semua persoalan etik yang ada ditemukan di MKMK tadi itu disampaikan ke publik gitu loh. Karena kita kan harus tetap menjaga bahwa saya setuju ya bahwa putusan MK itu tidak boleh di torpedo siapapun atau bahkan diintervensi siapapun kecuali ya atas putusan hakim sendiri gitu ya. Kita harus menjaga marwah konstitusi, marwah penegakan hukum kita. Gak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Oke, oke. Nanti segmen berikutnya saya akan tanya ya soal hak angket ya. Dan hubungannya dengan putusan MKMK tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Jangan kemana-mana.